musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bunda mahe bersama saya maya bunda 4 jagoan gimana nih kabarnya teman-teman semuanya semoga sehat-sehat ya semuanya ini lagi pada nonton dari mana aja ya apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri coba di komen ini kami mau melakukan suatu momen spesial teman-teman jadi kita tuh mau mudik alhamdulillah setelah 2 tahun gak bisa mudik ini kami mau mudik dan hari ini adalah eh bukan hari ini deng saat itu saat video ini dibuat itu waktunya kami jadwal untuk PCR test nih ini lumayan banyak sih antrian mobilnya jadi PCR kami ini di suatu salah satu bangunan rumah di komplek tempat kami tinggal di fasilitasi sama perusahaan nah ternyata kita itu ngantrinya gak di dalam rumah itu tapi disuruh nunggu di dalam mobil nanti kalau sudah giliran kita maka kita akan dipanggil ini tugasnya yang nyatetin bunda record kami lagi nunggu jadwal di panggil untuk swap atau PCR sih ya PCR karena tuh ngomongnya pelan banget biasanya terak teriak lagi nunggu lagi nunggu tuh banyak-banyak ngantris mobil-mobil di belakang ada anak satu ngumpet mana anak yang satu nunggu-nunggu di dalam komplek di dalam komplek di dalam komplek kami lagi ngapain sih bu sekali biar gak antri di dalam jadi suruh nunggu di mobil nanti dipanggil satu-satu Tunggu. Kutu ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tesnya dan hasilnya ditunggu satu hari kemudian dan setelah besoknya alhamdulillah kami dapat SMS hasilnya semuanya negatif dan sertifikatnya bisa diambil di klinik di komplek kami tinggal ini ini baru tahap awalnya teman teman kalau yang mudik PCR dulu, habis itu kalau negatif kita bisa lanjut terbang insya Allah nanti malam kita lanjut terbang setelah itu nanti di Indonesia harus karantina dulu dua kali swab dua kali PCR juga baru bisa lanjut ke perjalanan selanjutnya atau ke daerah masing-masing ke rumah masing-masing ini saya perlihatkan sekilas komplek tempat kami tinggal ya teman-teman ya di komplek ini banyak juga warga Indonesia keluarga Indonesia yang tinggal disini biasanya itu sebelum pandemi kita banyak sekali kegiatan terutama kegiatan ibu-ibu ya tiap hari minggu itu ada taklim juga ada yang kelompok-kelompok kecil, pengajian-pengajian gitu biasanya saya juga ikut terus ada arisan belum lagi bancakan sama tetangga ibu-ibu ya senangannya makan-makan abisnya kan bosen ya di rumah terus gitu jadinya kan suka ngumpul-ngumpul lah paling gak sama tetangga makan gitu bawa makanan masing-masing nanti kita makan ramean nah ini hijau kan teman-teman ya kompleknya itu di pinggir-pinggir jalannya banyak pahun kurma tapi sayangnya kurmanya disini tinggi-tinggi udah tinggi-tinggi ini kurmanya boleh loh teman-teman kalau misalkan minta itu gratis tahun lalu itu kita bisa minta yang berminat bisa minta kurma di nursery jadi tukang-tukang tamannya yang ngurusin kurma itu yang ngambil dan nanti kita bisa minta ke tempatnya mereka gitu lah ada di di komplek itu ada tempat khususnya boleh minta disana tahun lalu kita coba minta itu dapet satu kerumbol itu akhirnya kita cuma ambil sebagian dan sisanya lagi kita balikin ke tempatnya soalnya takut membazir kalau kebanyakan nanti gak dimakan kan busuk nah ini disini lagi musim kurma nih teman-teman tuh lihat tuh kurmanya bergelantungan tapi masih pada ijo-ijo sih belum mateng mungkin satu bulan lagi matengnya bangunannya disini kotak-kotak gitu teman-teman ada apartemen juga ada villa biasanya kalau sebelum pandemi itu pagi-pagi banyak bis-bis gitu loh bis sekolah bis kerja bis jemputan gitu gede-gede gitu disini seliwar seliwaran tapi karena pandemi ya jadi seperti ini deh biasanya kayak gini nih kalau musim dingin banyak enjoy teman-teman karena musim panas padahal ngadem dia di dalam rumah oke teman-teman segitu dulu ya videonya jangan lupa like komen dan subscribe ditunggu biar saya semakin semangat bikin video-videonya selanjutnya akan ada video-video ketika kita di perjalanan di pesawat ataupun di karantina jadi jangan lupa ikuti oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati